Untuk menyatakan kasasi, memori kasasi. Kita juga meminta dukungan untuk berkas-berkas. Untuk kami juga ikut mempelajari. Karena berkas hasil persidangan yang sudah putus itu termasuk dalam ranah keterbukaan informasi publik. Cukup ya? Tidak, tidak boleh ketemu hati. Tidak, tidak boleh ketemu hati. Pak, ini dari sini. Oke, ini kenapa? Mbak Rike, mencermati kasus Ronald Tandor ini seperti apa sih, Mbak? Fonis Bebas Ronald Tandor ini? Mbak sendiri mencermati seperti apa? Sampai datang ke sini gitu? Ya, ini kasus putusan yang membutuhkan dukungan dari semua pihak. Untuk dikawal bersama sampai dengan seluruh proses kasasi selesai dan kemudian benar-benar inkrah begitu. Kita tidak ingin bahwa suatu kasus yang terindikasi kuat, adanya suatu kejahatan yang luar biasa, kemudian bisa bebas murni begitu dengan mengabaikan fakta, persidangan, bukti, indikasi diabaikannya fakta dan bukti persidangan, dan juga hampir keseluruhan tuntutan jasa penuntut umum itu tidak dihitung sama sekali. Ini mungkin baru pertama kali tidak, Pak? Ini juga sebagai bentuk keprihatinan terhadap hukum di Indonesia atau sebelumnya, Pak? Tidak cukup prihatin sih, Dek. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan di dalam penegakan hukum. Bahwa proses peradilan, sistem beracara di pengadilan kita, ya harus benar-benar menunjukkan bahwa kita adalah negara hukum begitu. Ini juga adalah tentang para hakim di pengadilan, juga Jaksa dan semuanya, kita sedang berupaya untuk melakukan penguatan terhadap sistem hukum yang progresif. Dan teman-teman media yang mengawal di sini, saya ucapkan terima kasih, kawal terus, jangan sampai sekali ini putusannya, udah sampai kasasi, udah sampai di kawal publik, sampai di kawal DPR Komisi 3, semua institusi terkait mengawal, lalu nanti hasil dari Mahkamah Agung, Mbak Tiba ya, kemudian membenarkan kuat-kuat putusan pengadilan negeri Surabaya, sehingga publik bisa mengetahui bahwa sistem hukum pertama kali ditegakkan harus pada orang-orang pemberi keputusan hukum itu sendiri, supaya hukum tidak bisa dibeli. Untuk petisi seperti apa, Mbak, dukungannya sejauh ini, Mbak? Petisi udah berapa ribu, ya? Mbak, pesan sendiri yang disampaikan kepada pihak kejaksaan terkait kasus ini, apa tadi pertemuan tadi, Mbak? Pesan apa, Mbak, yang disampaikan? Kejaksaan, saya nggak bisa berpesan sama kejaksaan, karena kejaksaan sudah, insya Allah, bekerja dengan prosedur mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan, wewenang, dan tanggung jawab yang ada, saya kira, dan kami mengapresiasi bahwa hari ini setelah ini akan melakukan ekspos ke media karena menunggu juga seluruh berkas dikirim resmi dari PN Surabaya sehingga baru bisa melakukan penelitian sekali lagi, karena begitu lalu hari ini, hari ini Alhamdulillah waktunya bertepatan dan kejaksaan akan ekspos untuk menyatakan kasasi, memori kasasi, menyatakan memori kasasi. Penjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi, gelar wicara yang tajam, ini kan kebohongan dong, menglepas fakta demi fakta, dan mendorong pencarian solusi, serta investigasi yang mengungkap kebenaran. ROSI, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nih Lu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. Terima kasih telah menonton!